Pemerintah akan mencari pinjaman berbunga rendah di luar negeri untuk mendukung realisasi proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah dalam 5 tahun ke depan. Menurut Menko Perekonomian Sofian Jalil, pemerintah sejauh ini masih membahas proyek mana saja yang akan didanai oleh pinjaman luar negeri. Demikian pula jumlah dana yang akan dikucurkan dari sumber luar negeri seperti World Bank dan IDB. Adalah tentang koordinasi program pemerintah 2015-2019 dan financingnya, terutama bagaimana kita lihat peminjam bunga-bunga yang lebih murah. Jadi alokasi pinjaman yang lebih murah dalam langkah mendukung semua program-program pemerintah. Ya dari luar negeri kita mencari balance, berapa yang akan dibiayai dengan luar negeri, berapa dipinjaman dengan rupiah, berapa dibiayai dengan pinjaman ODA, pinjaman World Bank, IDB, dan lain-lain. Apakah penjaman luar negeri seperti yang lokal? Belum, masih harus diwakau dulu proyek-proyek mana yang nanti kita mencari pinjaman ODA itu. Itu sekarang masih harus diwakau lebih detail kementerian-kementerian. Intinya supaya program-program prioritas pemerintah 2014-2015-2019 terjamin dan bisa terlaksana sepengendingan dengan proyek-proyek infrastruktur. Terima kasih. Terima kasih.